Intro Nah ini mau merangsum untuk sarapan pagi Ayam-ayam cemani yang kita pelihara Teman-teman bisa mengikuti Nanti sampai di kandang-kandang Di plong-plong kandang cemani kita Ini kandang cemani kita Ada beberapa plong Ada beberapa kamar Nah ini kita bikin sekat-sekat Ini yang paling ujung kita berikan dulu Yang dilakukan oleh Mas Danu Memiliki jiwa merawat yang bagus Kondisi ayam gimana Mas Danu Sehat-sehat Sehat-sehat Alhamdulillah Pakan kita mengaplikasikan Bekatul dan AD2 saja Untuk kali ini kita menggunakan Dua macam itu saja Nah ini udah Mas Danu cukup Buatnya sampai nanti sore Atau nanti siang Nanti di sore dikasih makan lagi Kita pindah Di kandang satunya lagi Ayam cemani Ayam yang sangat Eksotis dari warnanya Warna bulunya Warna dagingnya Tapi tidak untuk Warna darahnya Warna darah ayam cemani Tetap warna merah Sehitam-hitamnya darah Ayam cemani Hitam Coca-Cola Teman-teman bisa membayangkan Warna air minum Coca-Cola Warnanya sudah bisa membayangkan Yuk kita pindah satu lagi Kandang ini lebih Usianya lebih agak muda Dari dibanding tadi Yang dua blong tadi Iya Ini Mas Danu ini Dalam merawat ayamnya Dia itu adalah Orang yang mungkin Gimana ya Memiliki tangan dingin Jadi Anak kandang yang kita pilih itu Sang jelas Kuncinya adalah Dia adalah Di orangnya penyabar Mungkin teman-teman Mungkin bisa Dicoba Ketika teman-teman Masukkan Ini Masukkan sekalian Kalau teman-teman Memiliki Pertanaan Yang berupa Hewan bernyawa Mungkin teman-teman Bisa Memilih Anak kandang itu Yang memiliki Tangan dingin Ya ciri-ciri Tangan dingin itu Bisa kita ambil dari Sifatnya Sifatnya itu Biasanya penyabar Bulat Gaten Dengan apa yang Dipelihara Dia tidak Memiliki Kebanyakan Ibaratnya Banyak penyakit Hati Iri Dendam Serai Dengki Sering hasud Sering fitnah Itulah yang membuat Orang itu Berhati besi Itu sangat berpengaruh Ketika teman-teman Memperkerjakan Atau Dijadikan Tim kerjasama Dalam merawat Apa Hewan yang Kita pelihara Secara Mungkin Kebatinan Itu sangat berpengaruh Ketika kita Memiliki Anak kandang Yang Saya sebutkan Tadi Itu Sebuah Faktor Kunci Keberhasilan Kita dalam Beternak Karena Yaitu tadi Ketika Kita menggunakan Atau memakai Atau mengajak orang Kerjasama Dalam Perawatan Hewan kita Kita mengambil Orang-orang yang Tangan dingin Orang yang berpikiran Bersih Hati bersih Itu sangat berpengaruh Mungkin Coba Teman-teman Bisa Membayangkan Ketika teman-teman Sudah sibuk Kerja di kantor Atau ada pekerjaan pokok Atau usaha yang mungkin Lebih pokok Dan peternakan itu Hanya dijadikan mungkin Sampingan atau tambahan Ketika teman-teman itu Sudah lelah hati Lelah pikiran Merawat pikiran Pasti hasilnya berbeda Dari Apa yang dirawat Itu sangat Sangat Kalau menurut saya Sangat memengaruhi Kalau Orangnya itu penyabar Pasti Dalam melakukan Penanganan hewan Yang mungkin Kadang hewan itu Ada yang menjengkelkan Pasti dia juga Penyabar Tidak Menjengkel Seperti itu Jadi Hal semacam itu Mungkin teman-teman Bisa memahami Atau Merenungkan Ketika teman-teman Mau Mengambil Atau Menggunakan Anak kandang Yang mau merawat Hewan-hewan ternak itu Dengan mencari Orang-orang Seperti itu Berbeda Pasti hasilnya berbeda Hewannya juga seneng Yang dirawat Juga jadi sehat-sehat Makan lahap Ini sangat lahap Ini remaja-remaja Usia Lima bulan Makanya sangat lahap Oke mungkin Sedikit tadi Teman-teman Sedikit Vlog dari kami Petenangan ayam cemani Yang kita Lakukan Dan Itu hanyalah Sebuah dasar Yang mungkin Bisa dibilang Tidak Masuk akal Atau bahkan Mungkin secara Akademik Tidak ada Berkaitan Mungkin secara Psikolog Antara Yang rawat Dan yang dirawat Pasti akan Merasakan Perbedaan Dari Ketika kita Menggunakan Orang-orang yang Hati yang penyabar Dalam Merawat Atau Memberi Meramsum makan Ayam-ayam Yang kita Pelihara Mungkin sedikit Ini ya teman-teman Sedikit Vlog dari kami Mudah-mudahan Bermanfaat Dan ini Tidak Mutlak Mungkin Kebenarannya Namun Teman-teman Bisa Merenungkan Itu Sangat Kalau menurut kami Sangat mempengaruhi Ya Sekian dari kami Terima kasih Menurut kami Terima kasih